Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 21 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Masmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan Renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Pemurah, terima kasih atas hari baru yang Kau terbitkan bagi kami pada hari ini. Nafas yang kami hirup pada pagi ini adalah tanda kasih-Mu yang tak terhingga bagi hidup kami. Perbaruilah hati dan budi kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabdamu serta melaksanakannya dengan setia pada hari ini. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Efesus, bab 4, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasehati kalian supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapak kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagatan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajahmu, ya Tuhan. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapak, Tuhan langitan bumi. Sebab misteri kerajaan, kau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 54 sampai dengan ayat 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak. Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai jaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Menilai zaman dengan benar, bukan sekadar anti-tesa. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Pada umumnya, kita senang kepada orang yang penurut. Orang tua yang anaknya penurut, cukup mudah membentuk sifat dan sikapnya. Ada lagi anak yang senangnya melawan, memberontak. Bahkan dalam kondisi ekstrim, ia cenderung bersikap asal beda, asal berlawanan, atau yang sekarang sering disebut sebagai anti-tesa. Padahal apa gunanya bangga dengan anti-tesa jika yang diperlawankan adalah suatu hal yang baik? Bukankah anti-tesanya menjadi tidak baik? Anti-tesa adalah suatu reaksi, tanggapan, ataupun komentar kritis terhadap suatu persoalan yang sering diidentikan dengan kondisi yang sama sekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi yang ada saat ini, atau status quo. Kecenderungan manusia untuk bersikap asal beda memang sulit dicegah, karena setiap orang punya ego. Kadarnya berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain. Hari ini melalui Injil Lukas bab 12, ayat 56 sampai dengan 57, Yesus berkata, Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ibu, Bapak, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Ungkapan Yesus dalam Injil hari ini masih bersambung dengan hari sebelumnya, di mana dalam ayat 49 sampai 53 sebelumnya, Yesus memperingatkan tentang apa akibatnya jika kita tidak menuruti perintah Allah. Tapi di ayat selanjutnya pada hari ini, Yesus meminta kita sebagai murid-muridnya untuk berpikir secara jernih tidak bergantung pada orang lain. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Di satu sisi kita diminta menjadi penurut, tetapi di sisi lain kita diajak untuk kritis dan bisa mandiri dalam menimbang perkara dan memutuskan sesuatu. Tentunya ini bukan sekadar persoalan pro atau antitesa terhadap kondisi yang ada, melainkan dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan dalam menilai persoalan tertentu dan memutuskan sikap apa yang akan diambil. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus hari ini menasihati agar kita sebagai orang-orang yang terpanggil, hendaklah hidup sepadan dengan panggilan itu. Artinya, hendaknya kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang katolik dengan bersikap selalu rendah hati, lemah, lembut, dan sabar. Sikap kasih ditunjukkan dengan saling membantu dan memelihara kesatuan dengan roh. Ya, hikmat kita peroleh jika kita hidup dalam pimpinan roh kudus berupa kerelaan kita memberi diri dipimpin olehnya sehingga kita dapat menilai, menimbang, dan memutuskan dengan tepat dalam hidup sehari-hari. Itu semua dapat kita peroleh dengan cara mendengarkan atau membaca dan merenungkan sabdanya, mengikuti pengajaran dari narasumber yang tepat, dan sebagainya. Lalu kita perlu menyatukan hati dan pikiran agar hidup selaras dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita berharap dapat memahami dan menilai zaman ini secara benar. Marilah kita berdoa Allah Bapak yang maha bijaksana, Engkau mengenal cara kami berpikir, cara kami menilai, dan menimbang persoalan hidup. Bantulah kami dengan pertolongan rohmu yang kudus, agar kami dapat menilai masalah serta memutuskan tindakan yang perlu diambil secara tepat. Dengan demikian, segala yang kami lakukan sesuai dengan rencanamu melalui hidup kami, seperti Yesus sendiri yang telah mencontohkannya kepada kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan dikau dalam persekutuan dengan roh kudus, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.